Pemirsa penyusul diumumkannya 6 paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Presiden menginstruksikan agar industri dan pengusaha menggunakan mata uang rupiah dalam melakukan transaksi di dalam negeri. Instruksi ini berlaku bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Binet Andi Wijayanto mengatakan instruksi tersebut disampaikan dalam beberapa kali rapat terbatas yang membahas kondisi ekonomi dan pelemahan rupiah. Instruksi ini juga sudah disampaikan kepada seluruh lembaga kementerian dan institusi terkait. Andi menambahkan, pada dasarnya instruksi Presiden merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengimplementasikan secara penuh undang-undang tentang mata uang rupiah. Pada dasarnya yang diinginkan Presiden adalah implementasikan secara penuh undang-undang tentang penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri. Ada pemangkilan jika mereka masih menggunakan dolar? Atau teguran misalnya? Itu nanti kewenangannya ada di lembaga-lembaga jasa keuangan. Jadi akan ke sana. Tapi sudah ada arah ke sana untuk? Sudah, sudah diminta. Beberapa kali rapat tentang itu, ya pada dasarnya kita harus menghargai menggunakan rupiah untuk transaksi-transaksi di dalam negeri. Payung hukum terkait paket kebijakan tersebut tengah disusun di sekretariat kabinet. Dibutuhkan waktu setidaknya dua hari sebelum paket kebijakan itu ditanda tangani oleh Presiden. Hari ini peraturan-peraturnya diseskap. Jadi biasanya kami membutuhkan waktu sehari dua hari untuk memfinalisasi seluruh aturannya. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan enam paket kebijakan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah dan pelemangan rupiah. Ke enam paket kebijakan itu antara lain pemberian insentif pajak yang meliputi pengurangan pajak atau tax allowance bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi dan berorientasi ekspor. Menerapkan bea masuk anti-dumping untuk melindungi industri di dalam negeri. Pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Meningkatkan penggunaan biofuel dari 10 menjadi 15 persen. Serta membentuk perusahaan reasuransi domestik. Anggia Sibuan, Gilang Kelana, Metro TV Terima kasih telah menonton!